Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tips bagaimana cara record agar tidak nge-lag ya dan langsung saja kita mulai ke yang pertama dan yang pertama adalah kita harus memperhatikan software yang kita gunakan untuk record ada banyak banget software yang digunakan untuk record, contohnya adalah bandycam, action, atau mirrorless action, fraps, atau mungkin OBS kalau misalnya kalian mau pakai bandycam ya silahkan itu mungkin suaranya bakal jadi lebih bagus kalau misalnya pakai mirrorless action, saya pakai mirrorless action itu tiba-tiba ada kayak yang suaranya itu shockwavenya itu terlalu terganggu gitu ya kalau misalnya fraps ya itu kualitasnya memang bagus cuman untuk game doang dan hasil recordnya juga gede banget ya 10 detik kalau nggak salah bisa sampai 1GB ya tergantung dari kualitasnya juga dan kalau misalnya kalian mau pakai OBS silahkan OBS itu gratis tapi ya penggunaannya memang agak sedikit ribet ya dan yang kedua adalah kita harus memperhatikan spek yang kita punya kalau misalnya kita punya spek yang bagus ya kita bisa rekam game sesuka hati kita tapi kalau misalnya kita punya spek yang biasa-biasa aja ya kita cukup merekam layar doang gitu kan maksudnya rekam layarnya itu misalnya kayak rekam kalau misalnya saya bikin tutorial gitu kan nah kalau misalnya kalian mau record game tapi gamenya aja udah ngelag gimana lagi di record gitu kan ya jadi jangan maksain juga dan ya jangan mencoba-coba untuk yang kayak begitu karena ya nanti bakal ngelag juga jadi nggak enak juga dilihatnya tapi kalau misalnya kalian punya game yang frame per secondnya itu 15 gitu ya tapi nggak ngelag ya kalian bisa coba aja merelis action untuk recordnya karena nggak akan ngelag juga karena dulu saya tuh laptop sharing dulu tuh saya rekam pakai kali 3 ya itu nggak ngelag gitu kan di 15 fps tuh aneh juga dan yang ketiga adalah apa yang direkam ya contohnya ya tadi gitu kan misalnya kita merekam layar ya kita nggak harus butuh spek yang gede-gede amat saya dulu pakai Pentium bisa untuk rekam layar ya gitu kan dengan RAM 2GB kalau misalnya game ya tergantung dari gamenya juga kalau misalnya gamenya framenya tinggi gitu ya misalnya framenya 80 kalau misalnya kalian record paling jatuh ke 60an gitu ya kalau misalnya kalian gamenya itu fpsnya itu 20 gitu ya kalian jangan paksain record juga gitu kan ya mending kalian harus punya ya spek yang lumayan bagus untuk record game tapi tergantung juga dari gamenya kalau misalnya gamenya framenya udah tinggi di spek kalian misalnya spek kalian itu Pentium dengan 2GB ya silahkan aja coba gitu kan rekam game gitu kan dan yang keempat adalah mematikan aplikasi yang startup ya kenapa bang kok aplikasi startup harus dimatiin karena udah mah startup itu jadi booting lama gitu kan jadi ngelag gitu kan nah caranya adalah kalian ke test manager ya ke test manager dan kalian tungguin aja dan kalian ke tab startup ya disini ada contoh yang impactnya itu high contohnya adalah Logitech Gaming Software ya ini kalau misalnya kalian untuk setting makro ya memang bagus cuman kalau misalnya kalian jalanin gitu ya udah mah bootingnya lama terus makan RAM sama prosesor ya gitu kan jadi makan CPU juga nah ini ya kalian tinggal disable aja dan kalau setelah disable ya yaudah gitu kan dan ya kalau misalnya kalian ini ya tinggal kalian lihat juga disini misalnya memorinya memorinya yang 135 MB gitu ya coba kalian entas aja atau matiin dan setelah itu kalian exit saja dan yang kelima adalah kita harus mematikan multi antivirus ya memang kalau multi antivirus itu tidak bagus juga untuk PC atau laptop kita ya satu antivirus juga udah cukup atau kalau misalnya kalian gak pernah pake software-software bajakan gitu ya atau mungkin download-download di link yang aneh-aneh gitu ya ya kalian gak butuh antivirus lain ya kalian cukup pake Windows Defender aja contohnya disini saya gak pake antivirus lain ya saya cuma pake Windows Defender karena kalau misalnya saya mau download game saya download di Steam ya kan dan yang keenam adalah membersihkan hard disk ya atau HDD kalau misalnya HDD kalian penuh ya misalnya 300 GB ya hard disk kalian nah itu tuh tinggal tersisa 10 MB gitu kan nah kalian record gitu kan atau mungkin ya tersisa 5 GB gitu ya kalian record ya pasti bakal nge-lag juga karena ya nantinya bakal jadi berat gitu kan software-nya kan misalnya takut ngelebihin gitu kan takut ngelebihin hard disknya takut hard disknya penuh juga gitu kan ya caranya tinggal kalian bersih-bersihin file-file sampah gitu ya atau file-file yang gak kalian butuhkan atau mungkin game yang udah gak dimainin ya silahkan kalian install saja dan yang ketujuh adalah matiin aplikasi yang memakan RAM ya kita balik lagi ke tas manajer ya kan nah setelah kebuka tas manajernya disini kita klik yang memory ini kalau misalnya panahnya ke atas itu adalah dari yang paling kecil ke yang paling gede gitu ya jadi yang paling kecilnya itu di atas kalau misalnya kita klik lagi jadi panahnya itu ke bawah ya kan yang segitiga ini memang bukan segitiga sih ya jadi ini yang paling gede gitu ya yang paling gede penggunaannya ya tinggal kalian hapus-hapus aja dan ini GPU-nya juga ya kalian tinggal hapus aja jadi biar gak berat atau tidak membebankan GPU-nya gitu kan GPU sama CPU-nya ya dan setelah kalian membersihkan aplikasi yang memakan RAM ya nanti juga kalian record-nya gak akan nge-lag kecuali RAM kalian memang bener-bener gede misalnya 128GB gitu kan dan selain itu kalian juga bisa mencoba tutorial cara mengatasi laptop yang lemot sama cara mengatasi game yang lag ya di playlist di channel ini langsung aja cari ke channel saya atau ada di deskripsi di bawah jadi cukup segitu doang tipsnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Ray dari Tutorial M.K.Sihat dan thanks for watching bye-bye 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 kekin b Terima kasih telah menonton!